Lukisan Mona Lisa Lukisan seram yang tidak kalah misterius dengan lukisan Mona Lisa Lukisan seram itu adalah lukisan Owe Huilan Konon lukisan ini masih dihuni arwah dari Owe Huilan Seperti apa kisahnya? Mari kita ulas bersama Seperti namanya, lukisan Owe Huilan berisi gambar seseorang yang bernama Owe Huilan Owe Huilan merupakan seorang gadis cantik keturunan Tionghoa Owe Huilan lahir di Semarang pada tanggal 21 Oktober 1889 Dan meninggal di Amerika Serikat tahun 1992 Owe Huilan bukanlah seorang gadis biasa Dia merupakan anak panglomerat di zamannya Ayahnya bernama Owe Tiongham adalah seorang pemilik pabrik gula Dan merupakan orang terkaya di Indonesia bahkan di Asia Tenggara Huilan lahir dari istri pertama ayahnya, Goe Ibing Nyo Karena menurut cerita, sang ayah memiliki 18 gundik yang telah melahirkan 42 anak Karena kecantikannya, banyak yang tertarik kepada Huilan untuk dijadikan istri Tapi oleh kakaknya, Chong Lan Dia dijodohkan dengan Wellington Ko, seorang duda 32 tahun yang merupakan politikus Cina prakomunis Huilan dan Wellington pun menikah pada tahun 1921 Huilan bersedia menikah dengan Wellington karena kagum dengan kecerdasan dan kesopanannya dalam bergaul Keduanya memiliki kepribadian yang bertolak belakang Huilan gemar berfoya-foya, sedangkan sang suami lebih suka hidup sederhana Huilan yang sejak kecil hidup bergelimang harta pun tetap berfoya-foya walaupun pendapatan sang suami tidaklah banyak Ia masih mendapat kiriman uang dari ayahnya yang kongomerat Selang 3 tahun dari pernikahannya, sang ayah meninggal secara mendadak Yang menjadi persoalan adalah warisan yang dibagi tidak merata Ayahnya meninggalkan warisan sebuah perusahaan yang besar Menurut cerita, kisah hidup Huilan yang bergelimang harta tak membuat ia hidup bahagia hingga ajal menjemputnya Lukisan Owe Huilan merupakan salah satu peninggalan dari Huilan sendiri Lukisan seram Owe Huilan saat ini berada di Hotel Tugu, di Kota Malang Dalam lukisan tersebut Owe Huilan mengenakan gaun dari kain yang terlihat mahal Owe Huilan berdiri di depan sebuah cermin besar Dari pantulan cermin di belakangnya, rambut hitam Owe Huilan dibiarkan terurai Lukisan Owe Huilan disebut-sebut menjadi salah satu lukisan yang menyeramkan Saat dipandang, lukisan ini memang terlihat hidup Lukisan ini diakini bisa menghantui siapapun Arwah Owe Huilan dipercaya masih ada di dalam lukisannya Di balik kisah Owe Huilan si anak Raja Gula, lukisan seram ini menyimpan banyak tanya Pelukis dari Owe Huilan tidak diketahui hingga kini Menurut beberapa cerita pengunjung hotel, ketika berada di sekitar lukisan, aura dingin sering muncul Selain itu, bayangan Owe Huilan dicermin dengan rambut terurai panjang dan tatapan mata yang tajam membuat lukisan tampak begitu hidup Bahkan ada yang mengaku pernah didatangi Owe Huilan dalam mimpi setelah melihat lukisannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!